Perintah Tuhan tidaklah terlalu sukar bagimu. Siapakah yang akan menyeberang ke seberang laut untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan alamu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan alamu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi, jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa, tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, kepadamu ku perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutub. Pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan alamu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni kepada Abraham, Isaac, dan Yaakub, untuk memberikannya kepada mereka. Terima kasih telah menonton!